Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kita ya, Senapan Good Game Nah, ini kita mau unboxing ya mas ya Oh ya 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 Ini 3-pack mystery box Kali ini kita mau membuka mystery box yang ini sebesar, ya lebih besar dari mas Kentung ya Ini kotaknya ini, nah itu yang membuka itu sembunyi di sana itu Nah, ini sebenarnya datanya sudah 2 hari yang lalu ya Nah, ini cuma kita belum sempat buka ya Ini dia Ini kemarin, krisbo ya Langsung aja ya mas ya Ini langsung kita buka aja ya Nah, ini klaim-klaimnya ini Gurimu ya, Din Atau anak muat di belakang Ini di-speak-speaknya Nah, itu Itu mah di-kurungan terlalu Jadi, durimu satu switcher Durimu satu switcher Durimu satu switcher Durimu satu switcher Berarti, durimu satu switcher Dari satu pengguna, Din Berarti, durimu satu switcher Berarti, durimu satu switcher Ini kok ada tulisannya from kentung to Ini tulisan Thailand ini, bukan tulisan Jawa Mas Bram Itu kan kemarin Waktu kita nurunin pakai Rantai kotrek gitu kan Dia kecepit Berarti, durimu satu switcher Kok ada di sini? Eh, kok ada di sini? Din, macam bangkas ya? Nah, ini Tari-tari Ayo Kuali, mas Kuali, mas Waduh Sekiranya, sekiranya dua, mas Waduh, ini bahaya nih Terbalik kakinya di atas ini Aduh, kuali, bener-bener Aduh, kuali, Cah Kuali 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 Coba, coba, coba Sekarang kuali Kuali Kuali, kuali, kan? Kuali, kan? Kuali, Cah Kuali, Cah Si kelainan dibur, Cah Ini, Cah Kuali Bisa yang di sini punya ini, Cah Aku senangnya, ketik-ketik Mas Ayo Apa, Bapak, Cah Apa, Bapak? Ini sedikit papel Ayo, kak Dari sini, bisa berbombok Bapak, Cah Awas, kita berbombok Tapi, cincinlah sudah CNC, Cah Bukut Kisah sampai Oke, saya bisa Oke, bapak nah itu sudah kelihatan pemirsa padalah nah itu dia mas ala itu terlalu kuat pakingnya tuh mas ya oke soalnya bergain mas Paku, 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 Pakuan, Paku Kayak mau ya, Din Gimana? Ini dong, gojek itu Oke, itu dia, Mas Bro Taruh di situ saja, kelihatan lebih fresh Nah, itu dia Grispo Grispo, Mas, ya Ternyata, ini mesinnya Nampak, ini masih di bungkus Kenapa ini? Lu, Paku, eh Tolong, lupa, 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 lupa Oh, yang buka, lupa Oh, rakyat, mungkin Lament Ganti Kenapa ini? Tepet, agak, tepet tutup rana bautai bau diwin dan kita perlihatkan perlengkapannya ini keren mas bro baru ini apa Oh ini namanya steady rest beberapa pertanyaan dari temen-temen mesin yang disini kemarin kemana Nah itu kita lempar ya tapi bukan saya yang lempar saya enggak kuat Mas Kentung lumayan yang lempar karena kemarin mesinnya itu agak penyakitan ya mungkin di beberapa kali itu kita service ya ada juga kita bikin video kemarin makanya karena mesinnya itu sering batuk pilek ya kita tukar dengan yang dipres ya dengan yang baru jadi tidak menghambat pekerjaan kita kalau harusnya dengan enak ya terus lebih persisi ya memang kalau dari ukuran lebih kecil dari yang kemarin ya tapi dari segi kualitas ya tidak kita terhambat lagi pokoknya mantap buka dulu nih Tung buka dulu ini mesinnya krisbu ya ini mesin krisbu nah kalau krisbu ini memang untuk kualitas ya kita tidak diragukan lagi ya cukup bagus ya nah nanti kalau temen-temen yang mau tahu detil-detilnya nanti kita review lagi ya ini hanya sekedar unboxing ya Nah ini mas ikan lewat Mas nah ini sudah kelihatan ya mesinnya kita lihat ini masih di bungkus plastik di dalamnya lagi dari sampingnya nah buka terus kita lihat perlengkapannya Mas Andini nah itu itu jangan di dulu kasih pinggir saya dulu oh itu memang dari baru dikasih minyak was warnanya glowing Mas nah itu perlengkapannya kita cek satu dulu nah ini di kota ini ini ada kunci terus nah itu juga kunci sekampat mungkin itu ya ini minyaknya ini untuk ngores-ngores minyak wah kita dapat dapat obeng ya tool-toolnya itu nah itu coba dikeluarkan di jajar di sini aja mas kalau enggak iya biar kelihatan apa aja wah ini cocoknya untuk apa minyak iranti minyak iranti lain loh mas untuk minyak iranti itu terlalu bagus mas oh ini gampang kan mau cek mas ini oh iya nanti dulu nanti kita baca itu satu-satu mas Gentung terus saya bisa operasinya mau part and noise nah itu handle-nya itu ya kita pasang yuk ini mas terus itu handle satu lagi tuh nah itu saya coba ya kelayakannya oke itu dikasih dibawa itu ini kan dari Cina mesin ini cuman mesin ini bagusnya mas walaupun Cina ini masih sekelas dengan yang Westlake ori itu iya memang iya ini memang kalau krisbo itu memang langsung dirakit dari sananya gitu ya oke kita lihat lagi apa aja ini oke 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 ini cekam ya nah ini cekam-cekamnya ini cekam baliknya ini mas namanya cekam tiga baliknya terus ini gear penggantinya ya nah ini gear untuk bikin drat nah itu ini gear penggantinya ini nah jadi kalau mau bikin drat nanti kita sesuaikan dengan ukuran gear ini dan table yang ada di sana nanti ya ini namanya dead center center yang mati nah itu mana mati semua mas yang hidupnya nggak dapet ini mas mana bukan ini arbornya itu untuk mencepkan arbor ini berarti semuanya dua dead semua ini nggak ada yang hidup kalau di sponsornya itu dapet yang biasanya yang satu mati yang satu hidup yang bisa muter sendiri itu ini dapetnya dead semua ini wah pelanggaran ini terus ini kunci-kunci L ya bawahnya ini masih ada lagi mas diambil ini ya diambil nah itu cek-caknya itu mas tuh lampu awas mas ini mas ini drew nih mas awas goling ya itu drewnya itu nah ini nah ini digital red out nah karena mesin ini ya ini sudah input DRO jadi nanti itu kita pasang DRO nya tapi nanti aja kita tanya dulu sama teknisinya ngerakitnya itu ya oh ini oh ini nah itu itu cek empatnya itu mas oh ini san au mas san au merknya itu mas san au oh ada lagi itu mas plandisnya nah itu plandisnya itu tuh plandis yang model koda itu tanya-tanya tanya-tanya ini ada 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 oh baik ya ada tanggalan itu ya berarti nanti kita harus beli ini ini lab center itu ya yang bisa muter-muter seperti ya pada umumnya disitu ada disitu ada kan loh sudah oh enak ini makanya enak ini sudah ya itu ini tadi ini tadi dibaut ya mas Jan ya oh enggak gak dibaut ini nah ini ini plannedis yang untuk model kodoknya yang langsung mancep di lubang-lubang jadi ini bawaannya berarti plannedisnya aja kodok ada ini yang kaki empat ya cak kaki empat ini tutupnya ada gak tutup oh enggak ada yang ini model enggak pakai tutup ini mas ini memang ya enggak pakai tutup kalau yang adiknya ini yang KW kalau ini KW 15 nah ini 15 979 nah itu enggak ada tutupnya ini pengamannya langsung dia kalau yang apa namanya itu kalau mobil bagus ya itu ada pengerimannya ini terus kalau untuk yang model 486 KW 486 itu ada penutup pengamannya itu ini ada steady rest lampu coolant lampunya mas ngapi mas ya terus ini nah ini ini ukurannya MT berapa ini mas kira-kira mas kayaknya beda mas kalau sama itu MT 3 kayaknya ini mas ya yang besar ya telstocknya itu ya kayaknya MT 3 itu jadi kita ada punya satu itu enggak kepakai itu mas MT 4 itu bawaan mesin yang besar kemarin yang ini ya iya kalau yang ini ini sama itu sama masih baru ini mas iya cuman ini MT 4 enggak masuk disitu iya harus beli lagi nanti kita nah coba dibuka itu mas yang check 4 nya mas itu ada itu alatnya itu mas pedangnya itu mas nah ini ini tombol tombolnya nah nanti kalau sudah ada waktu kita bikinkan reviewnya lagi nah kemarin teman-teman yang nanya-nanya mesin yang cukup bagus yang merk apa ya merk ini ini cukup bagus ini nah itu ini mas karena kita tuh sebenarnya tidak disponsori atau dapat endorse ya memang kita real pemakai memang kalau menurut saya merk ini bagus terus sama yang itu itu bagus juga nah ini werco ya werco bukan wesco ya nah kalau yang ini wesco ini nah mungkin yang ikuti channel kita tahu mesin ini baru kemarin sebulan atau berapa bulan kemarin sudah ambrol kemarin itu oh minggu ya oh ini mas kunci-kuncinya nah ini ya dapatnya ya kuncinya ada pernya juga ini ya sama ada pernya mas tapi ada pernya ada pernya itu kan untuk pengaman mas biar dia enggak mau lengket terus ya waktu hidup kalau lupa kan dia jatuh sendiri itu enggak mau mancep ini bautnya ah ini bautnya untuk penguncinya ini mas ini pengunci di blendersnya nah ini nah ini yang empatnya itu gage empatnya ya enteng itu cuma 8 in loh mas ini kan caknya cuma 8 in coba dilihat dulu ini 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 kan baru mas fresh itu merknya snow ini nah itu nah ini K72 200 di 4 kaki 4 oke ini ini manual booknya ya ini manual booknya ya manual booknya ini untuk nah ini bisa kita baca-baca tapi ini kita harus belajar bahasa Inggris dulu Mas nah tulisannya ini bahasanya Inggris dari Cina tapi bahasanya Inggris Mas nah ini 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 bukunya kamu kotor ini tadi ini termasuk ini termasuk bagus Mas bukunya lu adalah minatingnya ada mikanya kayak gini Mas manual book lainnya ya kayak itu Mas Oh itu kertas biasa gitu Nah itu manual booknya mesin Wesco itu yang burung buru Wesco ini nih Wesco ini Wesco ya kualitasnya tahu sendiri kalau dihidupin bunyinya rame Hai aja pakai kondisi ya kecewkan kamera enggak bukain drone ini aja oke ya masang dronya ini nanti kita harus belajar dulu sama sama ini sama kalau sama teknisinya ya ini DRO ada pesunya Kakibu ini ini kan kakinya yang kaki cor berat mbak Iya yang ngirimnya lumayan memang kalau untuk kestabilan pemubutan itu bagus yang cor tapi ya itu juga akan tergantung penggunaan kita akan penggunaannya mementingkan ya kepersisian bukan untuk yang yang garap yang gede-gede ya ini DRO ini namanya metrum Oh ya enggak Oh enggak ah ini Mas kalau belum tahu DRO tuh kayak gini Mas ini yang untuk taruhnya disana nanti ini dia Mas ini DRO namanya Mas sudah sudah dilengkapi DRO tapi di mesin ini DRO itu hanya berfungsi untuk menghitung ya jadi enggak tidak untuk programmer seperti CNC itu enggak ini hanya untuk mengukur kepersisianya jadi pergerakan yang eksisnya ini seperti Egy setnya itu sudah terbaca nanti kita menggeser berapa gitu nanti disitu disininya nanti akan terbaca seperti itu nanti kita tinggal di atas sana terus tinggal pulang enggak pasang itu nanti tapi jangan sekarang Hai masang ini harus kita berada di sambungan-sambungannya karena ini ada air belakangnya ada colokannya ini the encep-encepkan biasanya masih ya ini ada ini ada manualnya sebuah ini Mas Iya ini grunya merek Sino udah ya udah jadi kelengkapannya ini tadi ya semuanya ya coba dong sini dong kita dulu tuh main di pembaca DRO nya ini untuk berintang sini jalan terapai tentang sana jalan terapai semua ini terus diaretanya ini ini ada pembacanya ya kabel-kabel ini untuk membaca DRO nya Mas kalau yang ini itu untuk pulang untuk mandi kata Mas Andi tadi ya ini adalah emeknya karet Mas uh karet dapet karetnya Mas mesin itu dulu juga dapat karetnya yang cuman sudah tak buang karena sudah lama ucah lucu ya ini steggeras dapat mencapkan nih steggeras wes kita ya ini wes 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 nah ini tabelnya tadi untuk gigi tadi batannya itu di sini nanti ya kalau ini tombol-tombol ini untuk makanya ya nanti kita jelaskan lagi kalau kita bikin reviewnya udah nyala aja yang jelas ini judulnya sudah diganti baru lagi ya sudah fresh semoga mempercepat pekerjaan kita tapi sayangnya satu mas wongnya mas wongnya mas masnya banyak wongnya sedikit mas sekarang kita tinggal empat biji mas empat orang ya kalau bijinya delapan mas kalau orangnya empat itu punya lapan biji nah jadi cukup sekian dulu ya video kita kali ini ya unboxing mystery boxnya nah itu sudah ya ini jipset ah itu itu nanti untuk jurunya mas ya sudah di calonan yang ngiru ya itu langsung ngiru mas nanti kamu bubut nggak perlu ngitung lagi mas waktu terbaca mas sensor ini saya beli atmas ini jurunya nampak nampak semua nampak ya matanya itu mata terminator wihihihihihihihi kasih masanya masandil ini ngeri apalagi kalau yang dilihat itu jauh kita lagi mau tes ya jadi kita boxing dulu setelan boxing kita tes drag ya nanti video berikutnya nanti ya oke cukup sekian dulu Nah kalau teman-teman mau tahu lebih tentang mesin ini ya terus channel kita nanti bakal kita review atau kita ulas ya tentang mesin ini ya teman-teman yang satu dunia sama kita ya anak teknik ya tentunya kalau mau pengen tahu ya mesin-mesin apa yang kita pakai ya boleh tanya atau silahkan komentar ya kalau ada waktu nanti bakal di review sama Mas Kentung atau bahan Anang atau Mas Anggini ya itu oke Cukup sekian dulu kita sambung lagi di lain waktu wassalamualaikum